Jumlah pasien positif COVID-19 di kota Semarang, Jawa Tengah terus bertambah setelah ditemukannya kelas terbaru di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dispenduk Capil, kota Semarang. Sebanyak 6 orang diketahui positif terpapar COVID-19 setelah dilakukan swab terhadap 122 orang pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kota Semarang. Penutupan sementara pelayanan tetap muka di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kota Semarang dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan dilakukan sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan di seluruh ruangan. Namun pelayanan secara online tetap dibuka. Selain itu, kantor Dispenduk Capil di kecamatan-kecamatan tetap buka seperti biasa. Penjabat sementara Wali Kota Semarang, Tafib Suprianto, menyatakan begitu mengetahui ada yang terpapar COVID-19, pelayanan tetap muka langsung dilakukan penutupan. Setelah melakukan tes swab diketahui ada 6 orang pegawai yang positif terpapar COVID-19 dan menjalani isolasi di rumah Dinas Wali Kota Semarang. Sementara 2 orang sudah berhasil sembuh. Dari 122 karyawan itu kita swab, termasuk cleaning service dan security juga sudah kita swab. Ya hasilnya tadi ada 4, tertambah 2 dan 6. Tapi yang 2 ini sudah sembuh. Ini 4 sudah dikarantina. Untuk menekan angka penularan COVID-19 di Kota Semarang, pemerintah tak hanya rutin menggelar operasi justisi protokol kesehatan, namun imbauan kepada warga untuk mematuhi protokol kesehatan juga gencah dilakukan, seperti wajib memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak. Kebiasaan baru yang sudah diterapkan oleh pemerintah diharapkan bisa diikuti oleh masyarakat agar tidak terjadi penyebaran COVID-19.